Sederalon pasangan calon Bupati Wakil Bupati Aceh Tenggara telah menarik nomor undian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati Wakil Bupati Aceh Tenggara periode 2024-2029 dalam rapat pleno terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara di gedung DPRK Aceh Tenggara pada Senin 23 September 2024. Pasangan Salim Fahri Heri Al-Hilal mendapat nomor urut 1, Paslon Raidin Shah Rizal nomor urut 2, dan Dr. Pandi Sikel Khairul Abdi nomor urut 3. Pencabutan undian nomor urut membuat suasana menjadi tegang dan akhirnya diwarnai rasa kegembiraan. Teriakan masing-masing pendukung Paslon Bupati pecah pasca Paslon yang mereka dukung memperoleh nomor urut yang mereka inginkan. Kemeriahan itu juga terlihat dari Paslon Rasa berjoget-joget gembira bukan saja dalam gedung DPRK Aceh Tenggara. Mengusung foster angka 2, mereka juga di jalan raya sambil memegang nomor urut 2 berjoget-joget tiringi musik dan lagu alas yang liriknya dukungan kerasa. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Ilham mengajak kepada Paslon Bupati Wakil Bupati Aceh Tenggara bersama pendukung dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan mewujudkan pilkada yang damai. Sementara itu, Pejabat PJ Bupati Aceh Tenggara Dr. Rande Syakir MSI mengharapkan Paslon Bupati Wakil Bupati Aceh Tenggara dapat menciptakan pilkada damai di Aceh Tenggara dan menaati aturan yang telah ditetapkan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tenggara. Dari Aceh Tenggara, Asnawi Louis, Rambinus.com Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!